Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, Engkaukah Raja Orang Yahudi? Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan Raja Orang Yahudi ini? Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, Jika begitu, apakah yang harus ku perbuat dengan orang yang kamu sebut Raja Orang Yahudi ini? Maka mereka berteriak lagi, katanya. Salibkanlah dia! Lalu Pilatus berkata kepada mereka, Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak. Salibkanlah dia! Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, Salam, Raja Orang Yahudi! Mereka memukul kepalanya dengan bulu, dan meludahinya, dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya, dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon Orangkirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Go-Gota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam sembilan ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja Orang Yahudi. Bersama dengan dia, disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya, dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas alkitab yang berbunyi. Ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai engkau yang mau merubuhkan baik suci, dan mau membangunnya kembali dalam tiga hari, turunlah dari salib itu, dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah, Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia, mencela dia juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu, dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, yang berarti, Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh, dan memberi Yesus minum, serta berkata, Baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring, dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, Tabir Bait Suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak alam. Demikianlah Injil Tuhan. Kenangan akan derita Tuhan Renungan oleh Bruder Antonius Mungsi Okar Sahabat Kafei Rohani, kenangan akan penderitaan, khususnya penderitaan orang terkasih dan yang mengasihi kita, akan menimbulkan aneka macam perasaan, sikap, dan tindakan. Salah satunya adalah munculnya rasa utang budi, yang kemudian menggerakkan sikap terima kasih dan ingin berbuat sesuatu sebagai bentuk balas jasa. Bacaan hari ini memaparkan dengan begitu rinci dan jelas, derita Tuhan Yesus dalam rangka menyelamatkan umat manusia. Penderitaan yang terjadi bukan karena kejahatan yang diperbuat oleh Yesus, melainkan karena ulas sekongkol orang-orang jahat yang penuh intrik, berupaya melenyapkan orang yang berusaha dipertobatkannya. Cintanya yang utuh terhadap manusia, menggerakkannya untuk bertahan hingga sampai akhir. Kalau Anda ingin lebih terlibat merasakan kengerian penderitaan Yesus, Anda bisa melengkapi permenungan dengan cara menyimak film Passion of Christ karya Mel Gibson. Amatilah tahap demi tahap peristiwa mengerikan yang terjadi, mulai dari pengkhianatan, siksaan yang merobek-robek tubuh orang benar ini, hingga pemancangannya dikayu salib. Setiap kali melihat film Passion of Christ, merenungkan kisah sengsara Yesus, entah saat perayaan Minggu Palma, jalan salib, ataupun luar rosario, saya selalu terharu dan merasa bersalah. Bersalah karena dosa-dosa sayalah, Yesus mengalami semua ini. Tapi juga bersalah karena sering jatuh pada rutinitas dan berencanakan sesuatu untuk berbuat lebih baik. Tapi setelah peristiwa berlalu, rencana pun juga ikut berlalu. Untuk Anda yang punya pengalaman demikian, mari saling menguatkan dalam doa, sehingga kita sungguh mampu mewujudkan niat-niat pek kita dan tidak menyakiti Tuhan untuk yang kesekian kalinya. Selamat memasuki pekan suci. Semoga Tuhan menuntun kita untuk berbenah diri, supaya layak merayakan pascah. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini